hai 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 coba ngeliat udah ada apa belum belum ada Mas belum ada ya belum ada terasa megang sesuatu ya belum Mas itu buat dikasih berarti untuk airnya banyak ya Mas Pandu ya harus banyak berarti ini mencoba untuk kedua kalinya Mas Pandu mewujudkan benda pusaka apa yang ada di dalam lubang itu ya teman-teman belum ya gimana Mas Pandu ini kok susah ini apakah apa itu sangat kuat energinya kenapa gimana apa kurang makan ini maswadu ya mungkin kurang konsentrasi ya Oh gitu ya udah dulu coba yang terakhir kali Mas Wadu ketiga kalinya mudah-mudahan nih bisa dapet Hai jangan sampai kita mengecewakan temen kita ya lah ya itu makanya nah ini untuk ketiga kalinya mudah-mudahan ini ini Mas ya belum kontak sama oh iya Terima kasih. Gimana Mas Ndur? Ini benar-benar ada nggak nih? Wujud nggak nih? Nanti... Sekiranya ada ini energinya, awalnya kuat banget nih. Coba Mas, dilihat dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dapat besaka apa yang... Kok anget Mas ya? Ya itu Mas. Terasa kayak ada sesuatu gitu ya? Ya itu. Mungkin itu Mas. Coba dipegang, diambil. Tidak tersendir dulu Mas. Nah, terasa kayak. Apa itu? Mas Bandu? Ya ini. Ini teman-teman. Rupanya... Coba minta air, Mas. Ini kalau yang saya tahu itu seperti kayak kulbuntet gitu ya, teman-teman. Ya mungkin ini yang masuk atau yang ingin dimiliki oleh Mas Ferry gitu ya, Mas. Jadi yang ada di dalam mimpi ya, Mas Bandu? Iya. Yang dalam mimpi itu kan auranya gitu ya. Oh, aura. Ya, aura itu masuk dalam mimpinya Mas Ferry gitu, teman-teman. Biasanya kalau besaka atau kulbuntet itu fungsinya apa ya, Mas Bandu? Mungkin sedikit tahu enggak, Mas Bandunya? Mungkin biasanya sih, kalau dari dunia secara natural itu dikenal buat kekebalan gitu. Oh, gitu. Tapi ya saya enggak tahu lagi, benar-benar kebal atau enggak, enggak tahu saya. Iya. Jadi yang saya tahu itu kekuatan seutuhnya itu hanya dari sang pencipta gitu ya, dari Allah SWT. Jadi saya sebagai manusia sih, tetap beriman kepada Allah SWT. Nah, barang-barang seperti ini sih, jikalaupun ada kekuatan atau energi yang lebih gitu, ya keyakinan saya sih tetap itu milik Allah SWT yang ditaruh di sini. Nah, seperti itu, Mas. Oh, gitu ya, Mas Handu? Iya. Jadi, jangan sampai teman-teman semuanya itu ya mempercayai atau mengimani kekuatan apapun dari suatu benda gitu ya. Nanti agar kita itu tetap dikasih kehidupan yang barakah sama Allah SWT. Seperti itu, Mas. Dari kekuatannya sih memang besar, tapi barangnya meskipun sekecil ini, tapi kekuatannya besar gitu. Tapi itu jangan sampai kita terkena hukum dosa sirik karena mempercayai atau menuhankan barang-barang seperti ini. Gitu ya, Mas. Oke, siap. Mungkin buat apa ini untuk Mas Ferry ya? Tidak tahu nanti dikasihkan Mas Ferry untuk apa gitu. Gila-gila buat apa Mas Ferry? Mungkin kan saya kerjakan di sekuriti. Oh, Mas Ferry sekuriti ya? Di sekuriti gitu. Nah, itu pas nanti Mas Ferry kan syukuriti itu biasanya itu untuk pengamanan. Nah, kayak apa kalau buntut itu kan katanya tadi, kata Mas Ferry kan buat kekebalan. Nah, makanya mungkin bisa buat apa menjaga diri ya. Nah, ini teman-teman, kalau menurut saya sendiri ya, saya pribadi, kekuatan itu asalnya dari Allah SWT. Ya, betul. Bahkan seperti ini tidak akan bisa membuat atau mengubah takdir manusia. Oh, gitu. Iya, tetap saja keselamatan itu datangnya dari Allah SWT, bukan dari suatu benda apapun. Oh, gitu Mas Ferry ya? Iya, makanya dari itu, kan sudah saya terangkan tadi, jangan sampai kita mempercayai suatu benda apapun. Baik itu pusataka kewis atau yang semacamnya gitu. Oh, iya. Biar kita tidak terkena hukum dirik dari Allah SWT. Gitu ya? Iya, siap Mas Ferry. Jadi, kalau untuk koleksi atau pegangan biasa gitu, ya tidak apa-apa. Yang penting kita lawat gitu saja ya. Iya. Kita simpan yang baik gitu. Nah, seperti itu Mas. Ya, ini nanti Mas Ferry ya, boleh buat kenang-kenangan. Tapi pesan saya, jangan sampai Mas Ferry mempercayai kekuatan atau apapun yang ada di sini. Ya, tetap beriman kepada Allah SWT, gitu Mas ya. Ini Mas sebenarnya. Oke, Mas Wadu, mungkin apa itu? Pusakannya kan sudah kita ambil ya. Mungkin misi kita sudah selesai untuk malam hari ini. Ya, saya kira misi kita sudah selesai dan besok kita melakukan penelusuran lagi. Explore lagi? Explore lagi. Temu pocang lagi nih, Mas Wadu? Ya, tidak tahu. Nanti saya kabur gimana nih? Saya ikut aja. Kita ikut aja, teman-teman. Kamen-kamennya. Biar enggak kabur-kabur lagi kayak kemarin. Itu malu-malu netizen ya. Iya, betul. Yaudah, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ke teman-teman kalian masing-masing. Agar video ini semakin berkembang. Oke teman-teman, agar tidak lama-lama lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.